Oke terima kasih buat kita semua sekali lagi kita kembali dengan podcast kami dari Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Maluku Tengah Baya Leo bercerita lewat online yang kami serenggarakan hari ini memang sudah cukup lama ya kami tidak melakukan penyiaran langsung dalam podcast ini dan di hari ini kita punya tamu khusus yang kita hadirkan dalam podcast kita narasumber ataupun akan memberikan yang akan memberikan informasi kepada kita khusus hari ini di baleo atau baca secara online podcastnya Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Maluku Tengah dan sudah hadir di ruang podcast atau tempat ini narasumber kami dari klasis Masohi Gereja Presiden Maluku Ibu Pendeta Adriana Lohi yang tersapah tiap waktu dengan nama Ibu Dana banyak hal yang kita bicarakan di hari ini khususnya terkait penyelenggaraan baku dapah anak dan remaja tingkat sinode GPM yang dilaksanakan beberapa hari lalu dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 1 Juli yang berlangsung di Jemaat Amahai Suwabuku tempatnya namanya Alusiha kalau tidak salah ya itu ya dan dilaksanakan Tuhan rumahnya adalah klasis Masohi selaku penyelenggara Tuhan tandanya rumah Jemaat Amahai Suwabuku sekarang kita mau dengarkan dari Ibu Dana bagaimana proses sampai ada kegiatan-kegiatan seperti baku dapah anak dan remaja tingkat sinode di klasis Masohi silahkan Ibu kita ingin dengarkan terima kasih Bapak Kadis sekaligus juga sebagai hosti hari ini baru pertama kali ya Bapak Kadis ya Bapak Nisa sekalian terima kasih kami menyampaikan kepada Dinas Ibu Komal Ketengah yang memberi ruang bagi kami klasis GPM Masohi untuk menyampaikan informasi sekaligus juga sebagai tanda terima kasih kami kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan juga masyarakat Maluku Tengah dalam dukungan untuk pelaksanaan badar sinode GPM yang berlangsung dari tanggal 6 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli ya Bapak Kadis pelaksanaan badar itu diputuskan di dalam sidang MPL Majelis Bekerja Lengkap Sinode GPM dan klasis GPM Masohi diputuskan untuk menjadi tuan dan jadinya rumah ketika program itu diputuskan kami dilantik oleh MPL Majelis Bekerja Lengkap Sinode sejak tahun 2023 dan dalam pelaksanaan itu kami melakukan koordinasi dengan MPL Majelis Bekerja Lengkap Sinode dan juga respons baik dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bahkan juga terutama 38 cemaat kerjasama dengan panitia untuk seluruh proses pelaksanaan badar dan puji Tuhan pelaksanaan badar berlangsung dengan segala baik atas kerjasama dari semuanya ibu bisa informasi mungkin kita dapat misalnya pada saat penentuan lokasi kelasis Masohi untuk jadi tuan rumah kira-kira apa yang tergambar dan terpikirkan oleh ibu karena menjabat sebagai kelasis proses ini nanti seperti apa ya apakah memang cukup berangkah atau memang aduh ini pasti ada kendalanya seperti ini atau karena kan badar ini kan bukan cuma baru pertama kan berarti sudah ada pernah dilaksanakan di klasis-klasis yang lain nah kira-kira kiran dan juga strategi apa yang memang hari itu terpikirkan oleh dan dilaksanakan oleh klasis lah ya terima kasih ketika diputuskan untuk menjadi tuan dan nyonya rumah di dalam sidang MPL itu dalam kornasi-kornasi ada beberapa klasis yang belum siap dan itu dimintakan untuk ke klasis Masohi dan itu menjadi tantangan bagi saya ketika baru saja menjadi ketua klasis GP Masohi dan ketika ditentukan dan saya berpikir bahwa ini pekerjaan gereja dan ada kekuatan besar yang ada di pelakang cemaat dan ketika disampaikan di dalam sidang klasis ada dukungan dan kepangan yang sangat besar untuk menopang kegiatan dimaksud ya memang ya Ibu ya tidak mudah juga ya menerima tanggung jawab selaku tuan rumah pelaksanaan badar tingkat senoleh karena melibatkan dua provinsi ya provinsi Maluku dan Maluku Utara nah itu berarti sesuatu yang tanggung jawab yang besar ya dan puji Tuhan ya bisa selesai memang untuk menghandle kegiatan yang event yang besar di provinsi itu tidak mudah tantangan yang sangat besar tetapi dengan keyakinan bahwa ini pekerjaan Tuhan dan ada kekuatan yang besar di gereja yang bisa menopang dan itu menjadi kekuatan bersama dengan juga pemerintah oke terima kasih Ibu nah ini terkait dengan badar badar berarti cerita baku dapat anak remaja berarti usia-usia anak remaja dan tahun 2024 tingkat senoleh mengusung tema kita setara dan bersaudara yang hadir ya kalau tidak salah yang kita tahu itu dan kita sempat dengar ada dari 34 klasis ya Ibu ya 34 klasis utusan kemudian ada anak-anak yang ikusi ya dari denominasi gereja maupun antaragama lintas agama jadi ada muslim ada katolik kemudian ada protestan sendiri nah kira-kira tema aplikasi dari kita setara dan bersaudara ini dalam pelaksanaan badar dilihatnya seperti apa Ibu? ya Bapak Kadis gereja persuman hukum itu dengan suara pergumulan itu menjadi gereja orang saudara bahkan juga di dalam Bibri bencana hidup pelayanan gereja itu bagaimana gereja orang saudara melakukan aksinya dan juga pelayanannya tidak untuk diri sendiri tetapi terbuka untuk semua menjadi saudara untuk semua baik presen islah baik gereja dan dinasi maupun agama-agama yang lain yang ingin terbuka dan orang karena itu untuk membina generasi gereja yang bisa hidup saudara dan bersaudara itu kita mendidiknya mulai dari sekolah minggu bahkan juga dengan kegiatan badar dan di dalam kegiatan badar itu kita punya tujuan adalah bagaimana mengajarkan anak untuk hidup setara bahkan juga melihat agama-agama yang lain menjadi bagian dari kesetaraan dan juga saudara bahkan juga dengan anak-anak inklusi itu supaya mereka tidak menjadi orang-orang yang egois orang-orang yang hidup untuk dirinya sendiri tetapi mereka hidup bersama dengan orang lain yang mempersiapkan diri dan kualitas hidup mereka menjadi generasi emas, generasi bangsa dan juga bersama dengan orang lain ya oke kan ada terlibat juga yang defable yang cacat apakah memang juga bagian dari tema itu ya kita secara bersaudara dan dalam prosesnya itu untuk bisa membawa kebersamaan apakah pada saat pelaksanaan itu kita kira kaum defable bermasalah tidak fasilitasnya ya dalam pantauan kami dalam kegiatan beberapa anak kemajaan sudah di GPM dengan melibatkan anak-anak inklusi itu defable kami melihat bahwa pendalanya sangat sedikit karena keterlibatan mereka itu sangat antusias untuk mengikuti kegiatan dan juga mereka terlibat di dalam memberikan peran-peran penting juga bagi mereka dan mengajarkan kepada anak bahwa anak-anak seperti itu juga menjadi bagian bersama dengan anak-anak yang lain ya jadi kalau kita menyimak sebentar melihat bahwa persiapan lokasinya itu cukup proses cukup banyak ya kalau kita lihat sebentar aja mungkin tempatnya dulu hutan kemudian dibuat menjadi satu tempat perkemahan yang luar biasa itu kira-kira persiapannya seperti apa itu proses awal ya terima kasih dan untuk penentuan tempat itu memang kita kumul minyak panjang menjadi kumulan panjang Bapak Haris dan dalam pentauan lokasi-lokasi jemaat dia memang hari sehubu menjadi layak menjadi tempat untuk pelaksanaan kekudapan anak-anak kemaja sinori GPF dan memang di kudusun apusia itu pada awalnya itu hutan itu kudusun-kudusun dari keluarga-keluarga keluarga WUHU keluarga Gakinyai keluarga Wakano dan kami melakukan peningkatan dengan keluarga-keluarga dan mereka memberi izin untuk menggunakan tanah itu dan memang kerja keras untuk melakukan kerjaan persiapannya pemerintah juga ya pemerintah bapak teman-teman dina sebu dina sehubungan ya kemudian mungkin BDAM ya ada banyak banyak dina sehubungan terkait tapi itu dukungan besar untuk sampai rumah jadi itu ibu diri sekalian itu kekuatannya juga ada di cemaat cemaat yang awalnya itu kita punya perencanaan itu bangun dari bahan lokal seperti kalau kami dia lokasi badan rumah pekuat yang dari seluruhnya itu dari kepegap tetapi antusias cemaat untuk menjadi tua yang baik mereka berinovasi jadi papan dan PTN ya pada saat tunjungan para penonton gitu kan memang ada ada beberapa banyak apresiasi yang diberikan kan mungkin mungkin kita juga perlu mendapat informasi ibu dari 34 jemaat klasis yang ikut itu kira-kira berapa orang yang hadir dalam badan itu ya kalau untuk pembukaannya itu sekitar 5 ribu orang sekitar 5 ribuan ya pas pembukaan tidak bisa live streaming itu karena langsung mati gak mampu oh iya tidak mampu tetapi puji Tuhan kita bisa menghandal kehadiran semuanya maka kalau hari-harinya berapa kalau setiap hari kan setiap hari itu seribuan seribuan yang beraktifitas di situ banyak ya berarti memang luar biasa kegiatan ini 5 ribu orang pada saat pembukaan aktivitas setiap hari sampai 6 hari ke depan itu seribu berarti makan minum mungkin sarana perumahan itu sangat layak ya untuk pelaksanaan badan mungkin ada juga banyak orang komentar di luar bahwa ini pelaksanaan badan yang sangat luar biasa dari pembukaan menggunakan lighting menggunakan videotron yang luar biasa penampilannya bahkan ada orang juga yang memberikan pikiran-pikiran ini standarnya tinggi kayaknya seumumnya dengan itu pastikan ada panitia pelaksana organisasi komite saya gitu ada steeringnya di ke sinode nah gimana kira-kira peran dan efektifitas dari pelaksanaan yang panitia sendiri bu terima kasih peran sinode steering komite panitia itu punya peran yang sangat luar biasa membantu pelaksanaan budak-anak dan steering komite itu selalu berkoordinasi bersama juga dengan panitia terkait dengan martiri bahkan juga Angkatan Bunda Daerah Angkatan Bunda GPM iya luar biasa juga sangat luar biasa bersama dengan teman GPM Amalisa Hukum bahkan 3 belakang cemaat dan karena kolaborasi kerjasama yang baik itu maka kegiatan itu bisa berlaksana dengan baik atas bimbingan dan arahan dari MPA Sinode GPM MPA Sinode GPM mungkin ini yang menjadi semacam benang merahnya jadi ada dari Sinode komponen klasis komponen jemaat anak-anak muda sendiri selaku anak kandung dari gereja perpistan Maluku luar biasa bisa memfasilitasi jemaat-jemaat kira-kira kesan apa yang timbul dari setiap peserta itu mungkin panitia sih oke ya dalam melaksanakan tugas tanggung jawab oke panitia dianggap baik dalam melaksanakannya dan berikutnya keras untuk bisa mensukseskan sampai penutupan itu semuanya bisa jalan dengan baik sekarang kita kesannya bagaimana ibu kan 34 jemaat eh klasis tuh pasti kan apresiasinya berbeda ya setelah mereka mengikuti di tempat lain kemudian mungkin pasti namanya juga kita manusia mungkin ada kurangnya ada lebihnya nah kira-kira dengan pelajaran 2024 ini seperti apa ya untuk penilaian itu itu subjektif yang objektif ya objektif ya dan yang dirasakan oleh Peter sebagai ketua klasis yaitu ketiga pimpinan klasis datang menyampaikan terima kasih ketua klasis terima kasih pelayanan yang luar biasa dan itu prestasi dan jawaban yang dilakukan oleh Pak Letia bersama dengan 38 jemaat dan rasa terima kasih untuk pelayanannya pelayanannya maksimal dan sebagainya itu sudah memuaskan mereka peserta ya tidak ada yang ini oke katika ya kemudian kira-kira apa materi materi yang dikasih pada saat di kelas-kelas itu kira-kira menurut ibu apakah materinya sudah maksimal atau kedepannya harus lagi karena melibatkan ambifabel antara agama gitu kan kan kalau tidak salah informasi itu teman-teman yang muslim ikutnya sampai selesai kan sebenarnya mereka dikasih cuma satu hari tapi ternyata mereka semua minta izin untuk ikut sampai enam hari kira-kira orientasi materinya itu lebih banyak untuk penguatan karakter 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 anak untuk menjadi pemimpin dan dari penguatan materi sering komite itu itu merasa bahwa itu baik untuk pembentukan anak-anak ke depan ini bagaimana mengajarkan mereka untuk hidup bersama dengan anak-anak yang lain dan juga bagaimana mereka dibekali dengan berbagai materi yang menyiapkan mereka sebagai generasi emas gereja untuk lebih berkualitas dan dalam muatan-muatan materi itu yang tadi disampaikan oleh Bapak Hadis ada teman-teman anak-anak kita yang muslim bahkan juga gereja di nominasi bahkan juga dipadol itu sebenarnya cuma suatu hari dikasih kesempatan untuk ikut tetapi dengan muatan-muatan materi dan jumpa-jumpa anak itu mereka meminta kepada pemerintah bahkan juga sering komite untuk melibatkan diri karena mereka merasa bahwa itu dunia mereka dan juga materi-materi yang diperbuat oleh SLC itu sangat berkualitas untuk pengembangan diri mereka ke depan jadi di badar ini banyak hal yang didapatkan mungkin ada materi khusus lagi ya untuk jumpa dengan mereka duta badar yang sekarang mereka memiliki prestasi toko kreatif ya toko kreatif itu pernah ada sempat juga diinformasikan jadi ada beberapa anak yang join terus Tania gitu kan yang menjadi putri keren yang dulu sekolahnya di Inggris gitu kan sekarang jadi keraukaran jadi itu dari duta anak badar Sino DGPM jadi ya di harapan kedepannya juga mungkin harapan apa yang mau disampaikan kebetulan ibu dana ini sendiri kan baru selesai pelaksanaan badar yang terdapatkan terdapatkan pasti akan berlangsung ini berapa tahun sekali kira-kira ibu 4 tahun sekali berarti tahun tuan rumah 4 tahun berikutnya itu akan dibutuskan nanti oleh Sino DG ya ya oke kira-kira harapan-harapan yang diinginkan mungkin kita nih ada kekurangan-kekurangan sedikit yang belum walaupun memang apresiasinya baik ya secara menilai secara objektif bahwa ya inilah gitu kan tidak ada subjektifitas tentang penilaian tetapi objektifitasnya adalah pelaksanaan di kasus maso ini luar biasa semua orang memberikan apresiasi semua orang mempostingnya di semua kanel besos buat rumahnya kalau malam kelihatan seperti sebuah perumahan lokasi yang luar biasa kemudian interaksi-interaksi orang yang kan ada dampak ekonomi juga kalau tidak salah ibu ya ibu dana ya jadi orang berjualan kemudian ada yang membeli ramai akan seribu orang beraktifitas berarti ada dampak ekonomi yang ditimbulkan dari aktivitas barat terhadap masyarakat setempat masyarakat lukau ya disitu jadi cukup memberikan pesan bahwa kehadiran program ini dia punya dampak-dampak yang baik kan pemerintah sekarang lagi berupaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pencegahan kemiskinan-kemiskinan ekstrim dan segala macam nah ini mungkin juga bagian dari salah satu percaya di dalam padar itu Bapak Kadis itu juga ada pameran pameran itu dari 34 klasis bahkan juga yang dimulasi juga oleh klasis Mas Sohi dengan kerajinan-kerajinan bahkan juga hasil-hasil karya dari masyarakat dan luar biasa untuk antusiasinya cuma juga peserta bandar yang hadir juga di pameran oh iya iya oh luar biasa ya ada pameran dan kunjungan orang ke pameran itu cukup luar biasa oh iya iya berarti ada nilai-nilai lain yang ditampilkan selain perjumpaan anak-anak ya mungkin strategi ya tempatnya lokasinya di tengah pemukiman terjangkau oleh semua orang dari kota Mas Sohika tempat badan dekat jadi orang datang untuk mengikutinya sambil berbelanja di tempat pameran itu juga sambil melihat dan membelanja itu akan berdampak bagi ekonomi oke ibu harapan ibu harapan ibu ke depan seperti apa kalau badan jadi sebagai kedua klasis dan juga sebagai kulitang sangat berharap bahwa untuk membentuk keraka generasi gereja yang juga punya pemahaman kesadaran untuk hidup bersama dengan saudara-saudara yang lain dan juga saudara dan bersaudara kegiatan ini harus dikemas lebih baik untuk meningkatkan kualitas mungkin jumlah anak-anak yang muslim diperbanyak atau diperbanyak kalau apa denominasi atau kaum difabel dalam berbagai kapasitas keterbatasan kemarin kalau tidak salah mungkin yang ini ya yang cacat kemudian yang denarungan terlibatkan ya tapi mungkin ke depannya mungkin lebih lebih banyak oke mungkin itu yang ingin kami sampaikan kepada semua pemirsa dan semua pengguna channel youtube dari by leop baca rita lewat online miliknya pemerintah kabupaten merupakan yang dikelola oleh kami dari dan kita tetap akan ada untuk memberikan informasi-informasi yang juga penting dari berbagai sumber dan juga berbagai sumber untuk semua para pemirsa kemudian semua orang yang menggunakan dan menghadir dalam kanal youtube-nya diskom info teman-teman dan terima kasih sekali lagi ibu pendeta dana yang sudah boleh hadir di saat ini dan sebelum mengakhirinya mungkin kami minta untuk jangan lupa bagi semua pemirsa untuk memberikan komentar kemudian like and subscribe terhadap kita punya kanal youtube ini supaya bisa menjadi bagian dari sebuah pemberitaan informasi yang baik juga di sistem digitalisasi sekarang karena semua berbasis digitalisasi kami mengharapkan semua orang bisa ada di kanal ini dan sekali lagi terima kasih salam buat keluarga salam buat staf ibu mungkin ketua sinode juga lewat kanal ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada bapak pendeta dengan semua Pak Sekum dan semua orang yang ada di sinode GPN yang sudah memberikan kesempatan bagi kami di Maluku Tengah khususnya di kelas masohi untuk bagaimana memberikan satu apresiasi lewat pelaksanaan badar yang berdampak kepada semua orang baik itu lintas agama maupun kita secara Kristen dan juga berdampak ekonomi bagi masyarakat lokal setempat dan demikian waktus kita di hari ini semoga bisa menjadi yang memberikan informasi-informasi yang berbaik bagi kita semua terima kasih salam jumpa di waktu yang akan datang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati